Pemirsa satu korban longsor di Dukuh, Kambangan, Desa, Menawan, Kecamatan Gebok, Kudus, Jawa Tengah berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim gabungan TNI Polri. Korban ditemukan di sela-sela runtuhan longsor dan sempat berteriak minta tolong. Tim gabungan TNI Polri, Kudus, Jawa Tengah, Rabu sore berhasil menemukan satu dari sebelas korban tertimbun longsor di Dukuh, Kambangan, Desa, Menawan, Kecamatan Gebok, Kudus, Jawa Tengah. Korban bernama Karmuji ditemukan masih dalam kondisi hidup. Susah payah, puluhan personil tim gabungan membongkar timbunan tanah dan material rumah di sebuah lokasi rumah yang hancur akibat diterjang longsor. Penemuan korban sendiri berawal ketika ada seorang anggota TNI yang mendengar Karmuji minta tolong. Korban ditemukan dalam kondisi tengkurap dan berada di bawah almaripakaian. Kita tidak tahu persis, berbanyak berapa yang jelas dari korban itu sudah kita ketemukan dua. Yang satu dalam keadaan meninggal, yang satu dalam keadaan hidup. Namun menurut informasi berkaitan dengan rumah itu ada tujuh. Penduduknya kita juga tidak tahu persis, namun kisaran warga kita juga tidak tahu. Yang jelas itu terjadi tujuh rumah. Longsor terjadi di Dukuh Kambangan RT2 RW5 Desa Menawan, Kecamatan Gebok, menimpas sedikitnya 12 rumah dan menyebabkan 12 orang tertimbun. Hingga kini baru dua korban ditemukan. Sementara 10 korban lainnya hingga kini belum diketahui nasibnya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One, mengabarkan.